Amerika Serikat dan Rusia baru saja melakukan pertukaran tahanan. Bintang bola basket Amerika Serikat, Brady Greiner, yang ditahan Rusia, ditukar dengan pedagang senjata kawakan Victor Boat yang sudah 12 tahun dipenjara di negeri Paman Sam tersebut. Dikutip Tribu News.com dari Al Jazeera, pertukaran tahanan berlangsung di Bandara Abu Dhabi di Uni Emirat Arab pada Kamis 8 Desember lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Greiner merupakan peraih dua medali emas olimpiade dan sedang dalam perjalanan pulang. Sebelumnya atlet itu ditangkap di Bandara Moskow karena kedapatan membawa selongsong peluru berisi minyak ganja pada 17 Februari 2022. Greiner dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara pada 4 Agustus atas tuduhan memiliki dan menyelundupkan narkoba. Sementara Victor Boat dijatuhi hukuman 25 tahun penjara di Amerika Serikat pada 2012. Ia dituding mempersenjatai kelompok pemberontak yang terlibat dalam beberapa konflik paling berdarah di dunia. Awalnya Amerika Serikat telah menolak dialog untuk memasukkan pedagang senjata itu dalam pertukaran apapun. Namun Federasi Rusia tidak menyerah begitu saja untuk menyelamatkan rekan senegaranya hingga akhirnya berhasil dibebaskan. Boat memiliki dua julukan terkenal yaitu pedagang kematian dan penghancur sanksi. Hal itu karena kemampuannya menghindari embargo senjata. Pria berusia 55 tahun ini masuk ke daftar orang paling dicari di dunia sebelum penangkapannya pada 2018. Atas berbagai tuduhan terkait perdagangan senjata. Selama kurang lebih 20 tahun Boat menjadi pedagang senjata paling terkenal di dunia. Ia menjual senjata ke berbagai negara dan ke kelompok perang di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Perjalanan hidupnya sebagai pedagang senjata bahkan diangkat menjadi film Hollywood Lord of War pada 2005 silap. Film itu dibintangi Nicolas Cage sebagai Yuri Orlov, pedagang senjata yang terinspirasi dari Boat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.